Semua hero sudah langsung diamankan dari masing-masing tim Evos Legends sudah mengambil Pikiran Alpha pun melakukan hal yang sama Dengan susunan hero seperti ini Makan bawal bareng Rojali Lu jual gua beli Itu yang diberikan sama Evos Legends Pikiran Alpha Dengan Pak Kito Harley Baxia Gord Lapu-Lapu Dan Evos Legends akan barat scranger Selena Raffaella Ellis Lu makan bawal sama Rojali Kalo gua makan bawal sama kamu aja Karena gak mau sama Rojali Semua laki lu makan Ya ampun hari-hari apa laki ya Itu nama abangnya Oh nama abang yang jualnya Ya ampun bang Oke buat kalian semua di kolom komentar Langsung ramaikan Evos Roar dan juga Peter Win Karena sebentar lagi kita bakal masuk ke game Yang ke Abang Are you ready? I'm ready Let's go Cus langsung aja berangkat Ini dia berangcus Akunya berangkat Berangkat menuju hal yang serius Let's go Berang Berangcus Berangcus Berangkat capcus Berang-berang bawa tongkat Cakep Setruk Wah Bisa begitu ya Berang-berangnya setruk Langsung nge-jone nih kita nih nge-jone Padahal banyak cahaya disini kok gelap Kok gelap Oke Gali nih liat Persik bakal dikawal oleh seorang Luminer Ingat Luminer Salah satu pemilik lele-lele terbaik bangsa Yang harus diperhatikan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha Iya Yang resepnya sampai sejauh ini Belum bisa diambil oleh player lainnya Betul sekali Tapi di sisi lain Seperti yang kita lihat Rack dengan Rafaelanya Kali ini sudah mulai melakukan open rotation Kara Jungle mencoba untuk mengambil satu bo opportunity Kali aja dia dapetin informasi yang cukup mahal Untuk melakukan dinerotasi Apalagi lawannya adalah Harley dari Brands All right Dan bukan hanya itu aja Kali ini Lihat Ati Mesh Agak sedikit struggle Lompat ke arah belakang Rally Mesh di kompokertrik Hampir saja almas Tapi yang satu kali piring tetapkan Dan back First blood didapatkan di arah bottom lane Emma Tente Kali ini bener-bener membuktikan Kalau misalnya agak ganteng aja gak cukup Harus jago juga Langsung ditampol-tampolin Dikover-coverin Saling benar-benar mencoba untuk menutupi Semua pergerakan dari teman-teman tim EVO's Legends Lihat bagaimana Brands meng-cover Kara Matnya Matnya pulang Habis itu K.Y.Y. yang nge-cover Brandsnya Oke dan lagi-lagi F.Y.P.C.Moto mendapatkan rainbow free fight Dan di kolam tes Tonata Satu hit terakhir Oh my god Lihat Cowboy Dari Kubu biru Langsung dengan Pew-pew-pew Tiga hit Gak ada yang sama sekali Dan sekarang ada siapa yang akan ditelan Nah lo dipentokin karena dinding Langsung aja Tapi Rippo yang masih bisa kabur ke bagian Kayaknya langsung meng-cover Begitu saja Depan sana Papulu Masih ada Aegis Detsonata belum ada Rasul Adi Beras kamulnya Bola-bola menjadi Kain-Abran Dan Soppa HIPOS Legends Dapetin 2 Tapi kali ini RKT Sakara Satu lemparan piring terakhir Dikotnya begitu saja Versik masih mau lebih Rainbow Sakara Dan bahkan Gak ada Detsonata Gak ada harta-harta Detsonata Untuk kali ini Versik mengamu Kali di bayi macan Dari pagi Tiba-tiba langsung Ngerolar dengan Dan dengan Tartel Kali ini Tartel yang pertama akan mencoba Untuk mengambil Satu bahan advantage Dari arah junglernya Oke Versik kali ini Mendapatkan keuntungan 2-2 point kill Di menit yang kedua Itu adalah salah satu Keuntungan yang luar biasa Untuk seorang Granger Marsman Kenapa? Karena dengan item yang dia miliki Dia bakal lebih cepat lagi Dapetin point kill Dia bakal lebih cepat lagi Dapetin Tartel Dan ini possible banget loh Untuk beransinya sendiri Yang ketinggalan dari segi gold Karena Versiknya bisa jadi Mencoba untuk langsung Mengamankan Hunter Strike Benar banget Benar bukan sebarang benar Tapi kali ini branch Di depan sana Akhirnya Tidak seperti pressure Seperti game sebelumnya Ketika Harley Dia masih coba dapetin Satu buah Orange dan juga purple Masih sedikit sabar Tidak mau terlalu Terburu-buru Dari Bigetron Alva Oke Namun di bagian bawah Seperti sudah ada pergerakan Dari masing-masing tim Mereka sudah mulai bertemu Ada Abyssal Trem Yang sudah selesai Pakapun ke bagian depan Rapsodiah ditembakkan Tapi belum terkena Dan juga Satu peluru dari Ataupun dua peluru dari Dan Sonata Tidak terlalu bisa mengenai Ke arah pemain Degitron Alva Tapi ternyata Lihat core Javis di gas Yang ditempel Begitu saja Ati Maze Masih mau lebih Versika Berasa dapetin DMA TT Dan bahkan Kali ini E-Force Legends Balik lagi Regroup Untuk clan-nya Masing-masing Yep Rainbow Dengan satu hero Yang digunakan Yaitu Gore Mystic Project Pasti akan sangat Mengacau sekali Sementara Mark Kali ini Dipaksa mundur Ada KY yang Udah hadir juga Dengan bandalemnya Lengkap Dengan pelek 17 inch-nya Langsung ingin menabrakkan Diri ke bagian depan Tapi ternyata Masih gagal Tapi ternyata E-Ma TT Udah mengeluarkan guntingnya Tapi gak berhasil Karena dibaksa dengan batu Tapi para pemain dari DB Getron Alva Dehera Topland Sana mencoba Untuk siap mendapatkan Turet Karena ada Rainbow Yang berada di lane Yoi Berputar-putar aja Berputar-putar Namun kali ini Langsung ada Misal Expat dikeluarkan Digetok Begitu aja Reck masih ingin lebih Di bagian belakang Versi memberikan backup Rapsody yang maju Ke bagian depan Sementara Clover Dengan Satu muntahan laharnya Masih bisa Masih bisa Digocek aja Apa yang kamu lakukan? Sementara terakhir Untung aja Masih ada Flicker Karena kalau ada Flicker Mungkin itu banyak Kalau beda Cerita kasusnya Untuk seorang Clover Akhirnya seorang diri Lagi di lane-nya Sedangkan item kali ini Profesor silahkan Ya ada satu item Yang menarik Tadi kita bisa melihat Langsung dari kursi helmetnya Yang akan diamankan Sama Clover Dia tidak mengamankan Satu-dua Sky Garden helmet Karena kayaknya Dia mau ngedenai Dari magical damage Sian dihadirkan Sama Brands Oke Benar banget Tapi sementara itu Para pemain dari tim Epos Legends Mereka udah stand-by Ada seorang Luminer Melihat pergerakan Dari para pemain tim Bigotron Alpha Dan bahkan Rainbow Melihat begitu saja Dan bahkan Riponya Terlalu outside Turtle diamankan Tapi ternyata Flicker Harus digunakan Untuk kabur Yap Itu dia Poker tricknya Digunakan Sambil bisa melakukan Sebuah tindakan kabur Ke bagian belakang Selesai sudah Fight barusan Turtle diambil oleh Bigotron Alpha Tapi untuk Epos Legends Mereka pun kembali Melakukan parimingan Begitu juga Apa yang terjadi Solo kill Terhadap barat Di bottom lane Alright Dan bukan hanya itu saja Bahkan Anti match Masih struggle Lele Luminer Lihat Lele terbaik bangsa Di pasar abang Soliter dan juga Garote Hampir saja Mengambil jiwa Dari Ripo Ripo masih bisa kabur Di gocep itu saja Masih mau lebih Dan Sonata Merhasil mendapatkan Poin atas Seorang Ripo Di atas top lane Gocekan Gocekan Dari pemain Bigotron Alpha Begitu indahnya Begitu kesulitan Pemain di post legend Clover Clover kali Dikilispi lagi Diamankan di atas bottom lane Clover menjadi Bulan-bulanan warga Dari Bigotron Alpha Sedangkan itu Anti match Menjama Cleary Minion Dan berhasil Memang TT tertangkap Tapi ternyata Memang TT masih banyak Glickernya Disipat Asap Bob Oh my god Rhapsody nya Benar-benar tidak bisa ditahan Dengan kelembutan Satu mua Sutra tembakan Mendapatkan Poin di atas top lane Yap itu dia Hampir saja bisa mendapatkan Satu inner turret Lagi di top lane Tapi ternyata Backupan langsung hadir Ada Rainbow Ada juga Ripo Purple Buff Kali ini terlihat Ada beberapa player juga Sementara itu Siapa kaya akan berhasil Yap masih bisa beran Namu visi ghost nya Rekatim Terima sama Damage Mesh dikasih Goda keluar Ripo gak bisa keluar Di lagi Dan panggar Rhapsody Lagi-lagi Masa gini dapatkan Brassnya segera Terpau Tapi terjata Luminder Masih memilih Untuk mundur terlebih dahulu Di belakang sana Tipek Beganti rotasi Rainbow sekarang Dan kayanya tertinggal Masih bisa selamat Pemain dari Bikiran apa Dengan serangan yang begitu Intense nya Tapi Rainbow Udah melemparkan lagi Project dari bagian depan Martnya di bagian belakang Disembur Menghilang Sudah baratnya Canta Didapatkan oleh Seorang Mesh Mesh FDT Lihat Frame Factor yang dilakukan Dengan satu buah flicker Mendapatkan hasil maksimal Bahkan Celeangan dari First Legend Harus pecah 6 poin kill Diamankan Begitu saja Dan kali ini Malah dibalikkan keadaannya Turet Diamankan Dan bahkan Lebih dari itu Semua Opportunity Karena objektif Mulai dikembalikan Dengan network Yang pelan-pelan beranjak Tadi bikin run alpha Bahkan turtle-nya Kali ini Dari di Mifos Legends Yang harus menjadi Alergi siput Yang diamankan lagi Oleh seorang Biket run alpha 20 ribu gold Mulai menyusul Sedikit demi sedikit Karena ada satu Buah shutdown Terlalu lama Memaksakan keadaan Yang tidak perlu dipaksakan Dan bahkan Mereka seharusnya Sudah mundur dari tadi Tapi mereka gak mau mundur Masih mau terobos Dan Ranger Amas Hampir tershutdown Barusan Karena agak sedikit Mengagetkan disana Sepertinya Para pemain dari Evos Legends Yang bisa kita bilang Ini satu hal yang Rugi bandar banget Pak Pulung Rugi pak Rugi banyak banget Dengan seorang dirimat Tadi maju ke bagian depan Semua dihajar Dengan pedang segede gitu Udah ada satu Abisan roll Barusan kita lihat Tapi gak kena Karena siapapun Di bagian atas Wave minion-nya pun Dihilangkan Kameha-meha Di Semburdul Dan jujur ya Breast Vector-nya ini Bener-bener Tampolan Benda tumpul Yang sangat mematikan Tapi ternyata Sonata dikeluarkan Gak bisa menemukan Ripo Masih terlalu tebal Harusnya kayaknya KYY bakal coba Melakukan rotasi Karah Bottomland Tapi ternyata Turret menjadi Pilihan utama Untuk keselamatan Malah Vigro Langsung diamankan Juga oleh versi Kali ini Ranger Masa Juga 40 Langsung Lebih berhati-hati Sebenarnya bagi Giberor Alpha Di link depannya Yes Karena dia tahu Senyata Menni memiliki KYY Dan begitu Dinginnya hati dia Butuh Malah Vigro Untuk memecahkan Itu semua Yap Sementara itu Mat di bagian belakang Siap untuk langsung Maju ke bagian depan Tapi Holy Baptismnya Memberikan backup-an Yang agar Memberikan mereka Waktu Bisa lari dari area ini Nalo dikejar Tapi balik arah Langsung aja Definisi dikejar Tapi kali ini Lihat lelele Terbaik bangsa Dikeluarkan leleluminare Keluar di garis depan Mencoba untuk membantu Tapi Denly Bajin Dan juga mau Terima langsung Karena Luminare Harusnya tumbang kali ini Nggak ada terdibesan Lu pindah Dibakar begitu saja Di arah river 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 Yap Lele-nya pun udah kembali Ke habitatnya Yaitu River Pak ya Sungai Lele-nya balik ke sungai Empang dong Kali dong Kolam dong Sama aja sih Semuanya lele bisa hidup Ya Pak ya Di air Bener Dan tapi kali ini Perbedaannya Dibanding ke sembilan Walaupun poin killnya Sama-sama nem Tapi bikin on alpha Yang tadi ketinggalan Dari segi goldnya Malah nyusul Dan ahet 2000 Ini hanya satu jawaban Dari Evo's Legends Anti-mage Dan langsung menjawab Hal tersebut Dengan purple buff Karena kita tahu sendiri Granger Tidak terlalu membutuhkan Purple buff Dan anti-mage juga Sudah mendapatkan Satu item yang optimal Di depan sana Masih ada Breakfast Dan bahkan Lihat Dia dituju Adalah spacing Dan langsung Berlaku dapatkan Retribution Facing Dan ada anti-mage Bawang terikuti Dan di belakang Dan tumpah Satu Dua tumpah Dan begini dapatkan Dan lihat Ini bandana Anti-mage Tumpah Tunggang Tumpah Oh my god Double kill Tapi luminer Menyelamatkan sedikit Keadaan di Boss Legends Dan ada dua orang Yang dia ambil Barusan dengan Sangat cepat Lihat deadly magic Udah mulai masuk Ditambah poker trick Udah gak punya rondo Tersangkut di sebuah Rangka Kandang dari seorang turtle Iya itu dia pak Lihat versiknya Cuma bisa terdiam Berdoa dan juga Tawakal ikhtiar Benar pak Ikhtiar sama tawakal Itu lah yang bisa dilakukan Oleh versik barusan Sementara Bitaro di bagian tengah Terstun begitu aja Tapi masih ingin mengejar Ke bagian depan Gagal untuk kali ini Dan kali ini Agak sedikit terganggu Penglihatan dari luminer Kan ada Kayyeye disana Tentunya Yang menghalangi pandangan Tapi bahkan Lihat dari bottom lane Lordnya sudah mulai Menuju ke arah ini Bitar turret 40 Iya benar sekali Lordnya hadir Sementara itu mulai ditelat Tapi gagal untuk kali ini Detonus welcome Detonus welcome gak jadi Masih coba ditahan E-Boss Legends Masih memiliki kesempatan Tapi ternyata kali ini Ingat Biggetron Alpha Gak boleh tinggal diam Mereka punya Ali C Yang dimana Ali C ini bakal bisa Mengisap semua pemain Biggetron Alpha Hingga dengkulnya lemas Tapi ini scalingnya Bakal lama banget Karena 0-2-4 Dan lihat anti-match Belum mengamankan Holy Crystal Belum mengamankan Ice Queen One Baru mengamankan Serbo Winter Truncheon Namun Rack mungkin akan Menjawab hal tersebut Dengan satu buatina shield Dia ingin menghindari damage Berlebih dari Brunch Karena Brunchnya Bisa saja OTW ke arah Divine Glaive Dan Brunch di posisi yang Cukup pukul kali ini Memberikan damage dengan Ada kalah menjadi peringat Damage yang dimiliki Bisa saja meledakan Kapanpun permainan Tim E-Force Legends Coba untuk memaksa Ke Biggetron Dan Clover Tidak boleh tinggal diam Clover pun tidak boleh tinggal Enak-enak saja Karena kalau semua damage Mystic Gas Dan juga Poker Trick Deadly Magic tergabung Menjadi satu Langsung tembus Itu meletus balon hijau Jor Sudah bisa dipaksa Kacau Iya Pak Ini dia Blue Miner Masih ada apa ya Perkutan saja Dengan satu Wave Minion Di bagian bawah Di bagian tengah Ada Wave Minion Yang bertemu juga Kayye mundur dulu Santai dulu Dan kalau teman-teman Lihat juga tuh Kayak versiknya Juga bikin OTW Langsung ke arah Atinasil Tapi Terlalu upset Apa yang terjadi Ternyata itu adalah KT Beratasi-beratasi Beratasi Beratasi Rekatasi Tumba Versik menjadi pilihan Mesh noradiri Dan Lian Beras ditumpangin Hati Mesh Tapi kali ini Para pembangun Timbi Pertanyaan Lian Hati Mesh Tumba Tiga ilang Looking for Empat ilang Lumiden tersisa Ini bener-bener Permainan yang luar biasa Dari Timbi Getron Alpha Lian Tiba-tiba datang Terjata dari Pekolan Versik masih mau lebih Mesh di depan sana Rekatasi keluarga Langsung saja ditumpangin Versik Oh my god Lian Lumiden Bertansi Sempat menumbangkan Ke arah Rainbow Tapi dibalikan Begitu saja Ditampol Tampolin Balik Sambang abang-abangannya M.A.T.T. Membalaskan poin killnya Tapi gak ke arah support Ke arah jungler Langsung junglernya Ditumpangin Langsung rugian Luar biasa banyak Ini bener-bener Bener-bener rugi bandar Ini bisa dibilang Kalau misalnya tenak lele Lele-nya kena banjir Oh my god Liat bahkan damage dealt-nya Mendekati ke arah versik Liat M.A.T.T. Damage tertinggi Dari Bikolan Alpha Karena dari tadi Memang hanya dia Yang melakukan shutdown Dan bahkan memberikan tekanan Ke arah 2 Sampai dengan 3 hero Sekaligus Yup Winter Tension Sekarang diambil oleh Harley Tapi ini dia replay-nya Prof Iya replay yang sangat luar biasa Bagaimana tidak lihat Double stun Langsung dari mat-nya Dan bahkan Dibalikan juga Keadaannya ketika Dia sadar Oke mungkin ada shot call Dari Rainbow Dia terkena serangan Daripada anti-match Dengan flowing blood Langsung semuanya Menengok ke arah belakang Dan lepasin Siapapun di depan sana Lumina Cuekin Incer dulu anti-match-nya Pinter banget Itu teamfighter pinter Yang gue liat di season 7 Dia pancing kayaknya Gue bilang apa yang terjadi Kayaya offside Tapi ternyata Dari sisi sebelah kiri Ada begal Rame-rame Bigetron Alpha Dan itu holy baptismnya Bahkan digocek Digocek dan bener-bener Pelakuan yang luar biasa Bigetron Alpha Out of the box Kalau menurut gue itu IQ 1350-nya Waduh banyak juga Banyak sekali bapak ya Dibagi berapa tuh Itu serangan dua arah tadi pak Iya kan Enggak itu kayaknya Cuma skating doang Kaya itu doang Dikira kayaknya itu offside Dan lord diamankan di menit ke-14 Itu dia Gord Gord atau Chang Adalah dua hero Dengan magical damage Yang memang agak cepat Untuk melakukan clearing Karatarto Atau bahkan lord Dengan satu kali mystic gas Ditambah juga Dengan mystic project Yang bisa di-spam berkali-kali Ini akan menjadi ancaman Apalagi rainbow Dalam positioning yang cukup baik Walaupun dia mendapatkan KDA yang bisa dibilang Tidak terlalu optimal Tidak terlalu tinggi Namun untuk di teamfight Dia bener-bener Bersimpat tinggi Oh my god Repo-nya tercuri Di saat ada lord Ini bukan menjadi hal yang baik Tapi lihat Emma TT Sudah siap Untuk berhasil Untuk nge-fight Sepertinya ya Yap itu dia Udah diberikan terhadap Anti-mage Blood O-nya Akan sangat-sangat lama Untuk kali ini Ya sebenernya Rainbow lagi-lagi Mengeluarkan bola-bola Backhole-nya Emma TT di depan sana Anti-mage Menyukur soal rainbow Tapi clovernya Sekarang tol maut Dan ternyata Anti-mage mendicoy Begitu saja Masa lo kita terancat Anti-mage yang mencumbang Bahkan luminer Menggarang soar kaya Yang gak berat Sama sekali Terlalu tebal Ada Bapak Lord terhormat Di sana Ditaruh begitu saja Kayaknya sekarang tol maut Masih bisa bertahan Dan bakal luminer Habis saja Luminer gak boleh tumbang Kadang-kadang ini Masa lo kita terancat Dan peran Terdiam Terambil Oh my god Brave Fighter Akhirnya dipulangkan Tapi Lele menyelamatkan Hari dari seorang Percik kali ini Pabolo Matnya begitu Buat Dabur kali ini Matnya gak mau pulang Matnya masih ingin Matnya juga pengen Sedirian Namun Matnya pun Harus diabadkan Shatown Dutu kali ini Double kill Mat menukar itu Jadi lebih worth it Dua hilang Dikentung palanya Dengan Brave Fighter Jila ini Bener-bener Definisi ganteng doang Tapi jago banget Bahkan dari Matnya Di menit kelima belas Kali ini Lihat tuh Rateri Vos Legends Sudah mulai dirontokkan 9 banding 3 MATT Bener-bener membuktikan Dan lagi Strimer kita Strimer kita nih Halo Rokursa Rokursa Jangan lupa Swaibat WHR amang Amang Kalau tidak amang Tidak tidur Hampir kemarin Saya tidak amang Tapi untuk disujuk Player goldnya Bisa kita lihat Versik masih stabil Di angka 12 ribu Karena apa? Karena di teamfight Barusan aja Versik tidak tumbang Sama sekali Dan ini memang Bisa dibilang Timpang sebelah Kenapa? Karena dari tadi Hanya versik yang Bener-bener kelihatan Dari segi goldnya Yang bener-bener stabil Karena Tambah lagi Di backline Dari Vos Legends Itu selalu dirontokin Perlahan-lahan Wow Wow Bigetron Kali ini Bener-bener menunjukkan Kualitasnya Banyak banget Yang mungkin Di season-season kemarin Bilang mereka Kelinci percobaan Tapi ini bukan Kelinci percobaan lagi bro Bakal lihat Kayemen Kirakan jiwa dan raganya Didetona saja Rek menjadi pilihan Miting kasihnya Tengok besar Bahkan Mint memilih Muldur terlebih dahulu Ada Lumine Rainbow Menyelamatkan hari Dari seorang Rainbow Tapi masih mau coba Dikejar Enggak boleh pulang Menjadi goyang Antibet mengantikan Blanca Dan banyak Winter Kerajaan Save the day Dan hanya Sebentar saja Gak bisa Menyelamatkan hari Dari seorang Brass Brass ya dikejar habis Bahkan untuk Kayaya ingin Nge-buying time Karena yang berbeda Namun kali ini Oli Baptisten pun Sampai dikeluarkan Agar roda yang berputar Ini tidak bisa Pergi lagi Betul sekali Bahkan kan Blade of Despair Diamarkan sama versik Oh my god Lele-nya Karapet Tentang Gelap Didapatkan Oh my god Ini bantana Ibo guys Langsung coba Fokus menunjukkan Habisnya Tersisa suara Ibo Nongkang selanjutnya Keluarkan Dilangkap itu saja Marcelin aman Dan langsung ditumpangin Dan Widebound Ibo Playdown Membawa game ini Ke game yang kelima Dua sama Dirontokin dari awal Kukut Terima kasih telah menonton